R.R.E. Live Music 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 R.E. 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 Live Music R.R.E. Live Music R.R.E. Live Music Sampai Rari Bandar Aceh, selalu menghadirkan band-band paling beken dan paling keren dari Ujung Sumatra untuk Indonesia. Mulur rumah ya. Ini nama grup band-nya apa sih? Halo, kita dari Inferno. Inferno ya? Inferno. Udah berapa lama nih Adun? Kita udah dari tahun 2011. Oh, dari 2011 berarti sekarang udah 9 tahun ya. Udah anniversary belum? Sebentar lagi, kapan nih aniversarinya? Iya ya, gue baru sebelah saat akhirnya gak tau kapan nih. Baik, ngomong-ngomong kita kenalan dulu dong. Dengan Adun, siapa namanya Adun? Saya Teddy di vokal. Teddy di vokal, kemudian di gitarisnya? Saya Furkan di gitar. Furkan, dan di bassis? Saya Tebong di bass. Apa? Tebong. Wih, Tebong, keren ya. Dan the last nih, bu. Ini mau pakein aja. Aku Rio di drum. Iya, ada Rio, Bang Adun Tebong, kemudian Furkan ya. Dan vokalis kita ada namanya tadi? Teddy. Teddy ya. Oh iya, lupa-lupa ingat ya, kayak kuburan band. Iya. Adun boleh ceritain dikit gak? Apa tadi judulnya biar pemirsa di seluruh Indonesia tau? Iya, tadi salah satu lagu Aceh ya, yang judulnya, titlenya Kutidink. 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 Oh ini pernah dipopulerkan oleh Liza Aulia ya. Betul, benar sekali. Dan kita bawa versi Invernonya, versi rocknya. Tapi nampaknya ada tentuan-tentuan ya Gis ya di kalimat-kalimat lagunya tadi tuh. Apa sih pesannya nih di Lepidun? Kalau pesannya apa ya, karena memang ini kalimat-kalimat untuk di Aceh, zaman dulu banget ya. Indhatu-indhatu ya, bahasa indhatu ya. Bahasa jaman ya. Gak murah kita dengar jaman ini ya. Oke, baik. Nah, tadi sudah ada lagu Kutidink. Nampaknya bakal ada lagu-lagu yang mencirikan Aceh juga mesti ke depan ya? Mungkin yang ciri khasnya Inverno yang bakal kita bawain dan beberapa lagu cover juga yang sering kita bawain di panggung. Wah, jadi usianya sudah sembilan tahun dengan kekuatan power rupanya juga keci. Abis tadi ya, sudah menulurkan album belum nih? Sudah, tahun 2013 kita ada album dengan title Untukmu. Wah, itu ya. Disitu ada berapa? Sembilan lagu ya? Sembilan lagu di Youtube ada gak? Ada. Wah, ini buat seluruh pemirsa di Indonesia yang mau kepo-kepo tentang Inverno, mau dengar hasil karya mereka yang luar biasa bisa klik langsung ya. Inverno nama grupnya ya? Oke, Inverno. Oke, baik. Buat seluruh pemirsa, pendengar di seluruh tanah air, jangan kemana-mana kita akan dengarkan dan menyaksikan satu pertembahan dari Inverno. Go on. Dan akan dengarkan dan menyaksikan satu pertembahan dari Inverno. Mengagumi indah mentari pagi Menyongsong rencana untuk hari ini Kicauan burung menenangkan hati Aku bahagia, aku ceria Sejangkir kopi, sekotong roti Telah habis semua Kini saatnya aku jalani Hidupku pasti Denganlah lagu tentang kebebasan Bebas menikmati dunia Bersama teman dan orang Orang tercinta Sebebas sirama musik Rock and roll Oh, 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 oh Okay, 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 okay I will turn it Terima kasih. Tengarlah lagu tentang kebebasan, bebas menikmati dunia, bersama teman dan orang-orang tercinta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi sayangnya yang disana harus translate nanti. Oh iya benar-benar. Jadi bahasa Indonesia. Kita NKRI. Ceritain dikit dong gimana sejarahnya Inferno ini berdiri sampai ya berdarah-darah sehingga bisa seperti ini. Inferno itu kita bentuk di tahun 2011 ya itu personil awalnya itu ada saya Teddy di vokal dan Tebong di bass dan Rio di drum. Itu awal terbentuknya ada Ipul ya di gitar ya dulu ya Ipul ada Gusti. Terus kita ada perombakan lagi ganti gitaris ada Calvin dan Furkan gabung. Dan drumernya waktu itu ganti karena Rio ada keperluan lain di sana di mana tuh di sana di sana di sana. Digantikan dengan Romel dan itu bertahan cukup lama ya siapa lagi ya Bong selain teman-teman ini Calvin. Terus ada kan sempat ya sempat ada beberapa edisional bongkar pasang sempat juga dan ya panjang lah ininya ya kita main bareng di Sondrenalin 2015 ya kalau gak salah ya. Oh sempat deh di Sondrenalin ya. Untuk mewakili Aceh dan ya sekarang lah yang jadi personil akhirnya. Iya ini dia keputusan finalnya ya. Oke berarti sudah sejak 11 tahun tuh jadi pasti ada masanya pasang surut ya. Nah gimana ada masa-masa paling kelam ketika Inferno membangun karir? Ya masa paling kelam sih bisa dibilang tahun 2015 setelah Sondrenalin ada kejenuhan di antara kami ya personil. Boring. Boring dan kita mencoba untuk go nasional dengan merubah sedikit konsep Inferno. Memang uniknya Inferno ini kan nama kita itu bukan Inferno pakai F tetapi pakai V. jadi itu dari bahasa Italia yang artinya musim dingin atau dingin yang sangat dingin gitu. Kenapa nama itu? Jadi kalau Inferno pakai F kan jadinya api yang sangat panas. Oh iya iya. Kalau pakai V jadinya adalah musim dingin ataupun yang sangat dingin lah ya. Jadinya kita tuh bisa mempunyai dua karakter diajak panas ayo, diajak dingin ayo, diajak romantis ayo, diajak hard rock juga ayo. Seperti itu jadi ketika 2015 kita merubah konsep Inferno sedikit pop rock waktu itu. Itu masa kelam kita jadi sehingga personil tinggal bertiga. Oke. Tinggal bertiga ada sempat bergabung namanya Pondit juga. Sekarang di Lamuri terus drumernya waktu itu Tio ya. Tapi gak lama kita cuman ngeluarin satu single dan ternyata kami bertiga merasa Inferno bukan ini gitu. Dan kita kembali lagi ke bentuk awal Inferno kita bawain rock lagi dengan konsep seperti awal ya obong ya. Seperti kita awal membentuk bertiga aja mainnya. Ganti 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 terus drum, drummer edisional terus. Edisional terus ada sempat Alif gabung ya beberapa drummer. Banyak lah drummer. Banyak musisi. Sempat dibantu beberapa musisi-musisi hebat Aceh. Dan akhirnya Rio kembali dan kita bergabung lagi dan sampai hari ini empat ini gitu. Jadi masa kelam kita di 2015 sempat kehilangan banyak fans dan teman-teman karena konsep Inferno yang berubah total. Jadi akhirnya kita kembali dan kita ngeluarin single reflection untuk menggambarkan kita merefleksikan diri kita kembali ke asalnya lagi seperti itu. Oke berarti emang awalnya Inferno ini rock ya? Iya rock. Heart rock lah ya. Heart rock. Oke set. Bagi para pendengar dan juga para pemirsa jangan lupa buat yang mau kepo-kepo mau lihat bagaimana penampilan Inferno di dunia maya silahkan saya cek di Youtube. Karena emang sudah ada di sana ya. Iya betul. Oke baik jangan kemana-mana kita saksikan penampilan yang satu ini. Cuk! Siis gaun Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih 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 Aku Terima kasih 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 Kau Terima kasih 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 Terima kasih